Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat siang bu Oke, siang ini kita khas babysitter sama saya, Sarah ya Teman-teman disini boleh buka halaman 22 Hari ini kita mau membahas mengenai pasi Ada yang tahu apa kepanjangan dari pasi? Mengenai pasi ya bu Oke Mengganti air susu ibu Lalu perlengkapan yang harus kita siapkan saat membuat susu Coba Keralatan yang pertama apa itu? Botol susu Oke Baik Yang pertama adalah botol susu Botol susu sendiri ada dua bahan dasarnya Ada yang plastik, kolikarbonat Ada yang terbuat dari kaca Untuk ukuran botol susu Paling kecil ukurannya berapa mili? 60 Oke 60 mili Selain itu ada ukuran berapa? 60 Baik Lalu 60 Baik 60 Oke, selanjutnya 240 Oke 240 240 mili Ya Jadi botol susu itu ada ukurannya Disesuaikan dengan usia si bebe Ya Di sini saya punya contoh Untuk ukuran 60 mili Ya 60 mili seperti ini Biasanya digunakan untuk bayi baru lahir Ya Nah Nanti mulai naik lagi ke ukuran 120 120 120 ini biasanya digunakan mulai usia 3 sampai 6 bulan Ya Disesuaikan lagi Lalu saya juga ada contohnya untuk ukuran 240 mili Biasanya susu ukuran ini dipakai untuk anak balita Paham ya teman-teman Oke Lanjut lagi Selain botol susu yang harus kita siapkan adalah Dot yang terbuat dari silikon Oke Dot yang terbuat dari silikon Nah Ukuran dot terbagi sama 4 macam Ya Yang pertama boleh disebutkan ukuran apa S Oke S untuk usia berapa bulan 0 sampai 3 bulan 0 sampai 3 bulan Lalu ukuran M Untuk usia Sampai 7 bulan Sampai 7 bulan Lalu ukuran apa S Untuk usia 7 bulan Yang terakhir ukuran apa itu Y Y Untuk Sabar yang sama 2 Untuk Sabar yang sama 2 Kali 2 Ya Jadi dot terdiri dari 4 ukuran Ya Kalau berarti anaknya baru lahir Dikasih dengan ukuran dot yang S S Jangan teman-teman dedenya baru lahir Tapi kasihnya ukuran L Tidak sesuai dengan usia dedenya Paham ya Oke Lalu kita bahas Cara membuat susu Cara membuat susu botol Tahapan pertama adalah Teman-teman harus Cuci tangan Cuci tangan terlebih dahulu Boleh dicatat ya Selanjutnya Setelah cuci tangan Teman-teman sudah boleh siapkan botol susunya Botol susu beserta dot dan tutupnya Jadi harus satu paket Tidak boleh bikin susu hanya dengan dotnya saja Karena nanti takut terkontaminasi dengan yang lainnya Lalu selanjutnya adalah Tuangkan air panas Nah disini kami ada rumusnya ya Kalau air panas itu Seperti 4 dari pakaran yang teman-teman inginkan Misalkan teman-teman mau bikin susu 60 ml Berarti air panasnya berapa? 15 ml Ya 15 ml Karena Dibagi Empat Kemudian air dinginnya Ya 3 por 4 Dari pakaran Lanjut lagi Yang terakhir Susunya 1 sendok susu Untuk air berapa mili? 30 ml Ya 30 ml Sampai disini sudah jelas Untuk cara membuat susu? Sudah ya Segera kita mau praktek Saya minta tolong sama sus Maria dan sus Alinda Mohon maju ke depan Kita mau praktek bikin susu Baik teman-teman Tadi kita mau praktek ya Jadi sebelum praktek Kita harus siapkan air panas Ya air panas Lalu air matangnya Ya air matang Kemudian susu Oke yang pertama Sus Maria Tolong buatkan saya Susu 60 ml Nah Tahapannya bagaimana? Nah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati